Guna mengantisipasi penularan COVID-19, komunitas pecinta TVRI Bangka Blitung memberikan sprinkler ke LPP TVRI Bangka Blitung. Menurut Ketua Komunitas Pencipta TVRI di Bangka Blitung, pemberian sprinkler ke TVRI Bangka Blitung dinilai perlu untuk menyemprotkan disinfektan, mengingat TVRI merupakan televisi publik yang sering dikunjungi tamu, termasuk anggota komunitas pecinta TVRI. Penggunaan sprinkler penyemprotan cairan disinfektan ini terbilang cukup mudah untuk dilakukan oleh masyarakat umum. Hanya dengan menggunakan daya listrik ataupun aki, serta menyiapkan cairan disinfektan yang bisa dibuat secara manual. Sprinkler ini sudah dapat digunakan untuk menyemprotkan cairan disinfektan ketamu maupun karyawan yang ada di kantor TVRI Bangka Blitung. Dan melihat dari situasi yang sekarang mengenai bencana COVID-19, kami merasa prihatin dan ikut juga ingin berpartisipasi dalam masa-masa penanggulangan atau percepatan penanggulangan COVID-19 ini. Di TVRI Bangka Blitung, kami pikir dalam TVRI ini kami pun merasa perlu prihatin atau maksudnya peduli untuk menyumbangkan sprinkler untuk mensterilkan tamu-tamu yang datang di kantor TVRI Bangka Blitung ini. Ini bisa digunakan untuk semua. Untuk pegawai TVRI yang habis meliput dan seterusnya yang baru datang dari rumah bisa disemprotkan ini. Termugan juga sama. Begitu juga pengunjung. Karena TVRI ini kan milik publik. Jadi terima kasih banyak cuma bisa mengikut. Dan kita akan gunakan ini. Dan mudah-mudahan ini mempengaruhi, ini adalah pengaruh positif kepada masyarakat yang lain, institusi yang lain, yang semuanya berharap pegawainya, mitra kerjanya, semua selamat, semua baik. Mari, sama-sama. Sekali lagi, untuk pencegahan COVID-19, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kita bersama. Jangan cemas, tapi waspada. Selain sprinkler penyemprotan cairan disinfektan, komunitas pencipta TVRI juga memberikan thermal gun ke TVRI Bangka Blitung guna mengecek suhu tubuh karyawan maupun tamu yang berkunjung ke TVRI Bangka Blitung. Dari Panggal Pinang, Desi Megawati, TVRI Bangka Blitung melaporkan.